Karena semuanya kan by proses tuh, aku sama Sandi udah sama-sama nyaman, terus juga semuanya berjalan dengan lancar, kedua keluarga juga setuju, jadi ya sudah kita nikah aja, tapi nikahnya masih secara agama. Bisa disini karena kita tiba-tiba mendadak pernikahan ini gitu, ya kan yang pertama pertanyaan saya apakah silih atau memang terdaftar, ya kan yang kedua kenapa bisa proses Mbak Eni terus tiba-tiba langsung memperlengkauan. Terima kasih atas ucapannya Mas, kalau dibilang proses kan udah selesai ya prosesnya, maksudnya tanggal 25 Februari 2021 itu udah putusan sidang bahwa putusan cerainya sudah selesai gitu. Terus kalau dibilang buru-buru, nggak buru-buru juga ya, karena semuanya kan by proses tuh, aku sama Sandi udah sama-sama nyaman, terus juga semuanya berjalan dengan lancar, kedua keluarga juga setuju, jadi ya sudah kita nikah aja. Iya, tapi nikahnya masih secara agama atau nikah siri, karena akte cerai aku belum keluar, nanti kalau selesai akte cerai aku keluar, langsung didaftarin ke sipilnya gitu, ke negara. Mas Sandi, kenapa berani memutuskan untuk nikah siri juga sama? Kenapa enggak? Kalau selama dari agama juga memperbolehkan dan mengizinkan, ya kita jalan, karena niatnya kan ibadah. Kalau kita mau ibadah, insya Allah semua pasti akan mendukung. Paling kan kita niatnya baik ya, karena kan segala hal pasti ada prosesnya, nggak mungkin langsung cek yang terakhir langsung jadi. Mungkin kan orang melihatnya itu sebuah, orang jadi kaget kan, tapi enggak, karena kan semua ada proses. Pertama kan saya mengenai ini juga cukup lama ya, terus akhirnya kita juga ada terlibat sebuah kegiatan, sehingga akhirnya kita bareng-bareng terus. Dan akhirnya timbul rasa gitu kan, dan saya ungkapkan itu di bulan, apa di Valentine ya. Dan akhirnya ya, saya bertanya langsung sama keluarganya, tanya sama mamahnya. Mamahnya juga akhirnya, pas saya mengutarakan niat saya, mamahnya langsung bersentuh nangis ya. Sehingga akhirnya memperbolehkan. Dan saya pun akhirnya kan ketika mamahnya menangis, saya selalu mengingat ibu saya kan, almarhum ibu saya, juga akhirnya ya saya siap gitu dengan komitmen. Dan artinya juga saya bukannya, kan saya juga udah 2 tahun ya nggak, udah single ya, saya udah lama 2 tahun single juga, jadi buat saya sih nggak ada masalah apa-apa. Artinya saya pun udah legowo, dalam permasalah-masalah lalu saya, saya sudah lepaskan semua, semuanya saya sudah memaafkan semua diri saya dan masa lalu saya. Dan akhirnya ya saya siap untuk membuka lembaran baru dan ketemu sama Henny kayak, dia juga mengalami hal yang namanya keterburukan, kesulitan. Dan saya pun juga mengalami hal yang sama, jadi kita punya chemistry itu gitu. Sehingga akhirnya kita mungkin dari awal curhat, ngobrol, dan mengutarakan keseriusan, ya akhirnya udah. Dan juga kan nggak perlu lama-lama juga ya, apa namanya, kalau emang udah kena, udah dekat, udah srek, terus juga, pertama yang paling penting itu kan rido orang tua. Nah, Alhamdulillah, keluarga kita meridoi gitu. Jadi akhirnya yaudah kita jalanin semua gitu, jadi bukan suatu, bukan hal yang mengkagetkan juga. Apalagi dengan kondisi PSDB sekarang kan ya, kondisi pandemik sekarang ini kan yang membuat kita juga kan lebih mengkondusikan sebuah kegiatan gitu kan. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga nggak terlalu banyak boleh kan. Kita keluarga besar, ini dari keluarganya besar kan, dari, ya kan ada Sundanya, ada Solonya, ada Belandanya. Dan saya pun dari, keluarga kan ada dari pihak Manado, ada dari pihak Padang, ada pihak Jogja, Jawa, semuanya akhirnya, ya saya sih mengutarakan. Cuma kan ada yang juga nggak bisa datang, dan kita menyesuaikan dengan batas limit ya, dalam hal pernikahan ya, yang sekarang ini, kondisi sekarang kan. Ya Alhamdulillah kan waktu itu juga prosesinya, orang tua saya menemani saya untuk lamaran, waktu itu perkenalan. Ya kan, tante saya, tante Novi kan, pengininya penggantinya almarhuminya Mama kan, yang selama ini mendampingi saya kan dalam permasalahan saya waktu itu. Terus juga papa saya, bunda saya, ya saya bersyukur sih ya, dengan niatan baik, akhirnya ya kita dipermudah sama Tuhan untuk melakukan sebuah namanya ibadah, gitu. Jadi klarifikasi seperti itu, gitu. Ya jadi mohon maaf juga buat, kan kita juga melayangkan minta maaf ya sama teman-teman media ya, teman-teman wartawan juga. Terus kami juga minta maaf pada netizen juga, kami minta maaf sama saudara-saudara, teman-teman yang lain, yang tidak diundang dikarenakan, bukannya kita tidak mau mengundang, dikarenakan kondisi ya. Kondisi yang namanya PSBB, jadi mohon dimaklumi, dan terima kasih juga kemarin sudah mendoakan kami ya, yang baik-baik. Alhamdulillah banyak banget saya terima dari WA, ataupun dari Medsos, DM, semuanya hal yang sangat baik, gitu kan. Mendukung, dan semoga menjadi sama wak, dan menjadi pemikiran yang terakhir dan langgem. Ya udah, artinya ya kita menjalani saja, gitu. Jadi pertanyaan saya, Mbak Nenu sendiri sudah putus inkah atau belum? Kalau putus-putus ceres, tanggal 25 Februari. Jadi udah ketuk palunya itu tanggal 25 Februari ya? Iya, inkrahnya belum. Betul. Ketuknya 25 Februari ya? Maaf kalau saya salah, tapi dalam Islam sendiri itu kan 3 bulan Mas Yidah ya? Iya. Dari ketuk palunya sendiri. Ya kan ada dari namanya agama, ada namanya kan catatan ya, dan kalau dari agamanya kan sudah sah kita melakukan itu. Tapi kan semua nanti kan dilayangkan secara surat ya. Jadi kan disini kan, apa tadi bilang, sirih dulu ya. Atau dari, apa namanya, akad ini kan berbentuk sirih, tapi nanti dari situ langsung dilayangkan ketika akses cerai keluar, langsung disambungkan menjadi resmi ya. Jadi gini, sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita itu bertanya dulu sama Ustadz dan juga sama petugas KUA yang di kediaman saya ya gitu, bahwa apakah setelah ketuk palu, apakah saya bisa menikah atau tidak gitu kan secara agama. Dan menurut Ustadz dan petugas KUA juga, itu dibolehkan. Karena saya itu sudah tidak dinafkahin lahir batin, itu sudah lama sekali gitu ya, semenjak mantan saya sudah berada di dalam gitu kan. Lalu juga begitu dia keluar, dia sudah menggugat cerai saya, bahwa pada saat laki-laki menggugat wanita itu dikatakan sudah bercerai secara agama. Dan itu kan proses sidang cerai saya juga, makan waktu yang lama ya, hampir 9 bulan. 8 bulan itu ketuk-ketuk palu putusan. Jadi kita pun gak mungkin kita sekonyong-konyong kita mau menikah tanpa kita harus bertanya dulu sama ahlinya yang lebih mengerti tentang syariat agama gitu, syariat menikah seperti apa. Jadi semuanya by proses dan semuanya pun kita sudah bertanya. Alhamdulillah semuanya gak ada masalah dan itu diperbolehkan, makanya kita berani untuk melangsungkan pernikahan. Itu aja sih. Terima kasih telah menonton!